Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Jack Whittaker yang tinggal di Virginia Barat Amerika Serikat mendadak mendapat rejeki nomplok Pada tahun 2002, dia mendapatkan Jack Spot Lottery sebanyak 315 juta dolar Amerika Serikat Setara dengan 4,5 triliun rupiah dalam kurs saat ini Sebelum mendapatkan kekayaan dari langi, Jack adalah pemilik perusahaan konstruksi besar Dan memiliki lebih dari 100 karyawan di Scott Depot, Virginia, Amerika Serikat Total asetnya diperkirakan 17 juta dolar Amerika Serikat Atau 244 miliar rupiah dalam kurs saat ini Menjadi semakin kaya setelah mendapatkan jackpot Hal pertama yang dilakukan keluarga Jack adalah membawa istrinya ke Israel Untuk membeli banyak hadiah untuknya Dia membeli semua barang yang disukai Kemudian memberikan uangnya untuk putri dan keponakannya Keponakan satu-satunya bernama Brandy Brake Dibelikan Villa Mewah Plus 4 Mobil Setiap minggu, Jack juga memberikan cucunya uang 2.000 dolar Amerika Serikat Atau 28 juta rupiah untuk uang jajan Jack menjadi pria bak raja Tak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga keluarganya Selain itu, dia juga membagikan uangnya pada orang miskin di sekitarnya Ia menyumbangkan 15 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun 2 gereja Sebesar 215 miliar rupiah Kemudian dia juga menyumbangkan 14 juta dolar Amerika Serikat Atau 205 miliar rupiah Untuk mendirikan badan amal bernama Mr. Jack Whittaker Tidak hanya itu, dia membelikan rumah dan mobil pada Brenda Hinggin Badam Seorang kasir toko yang menjual tiket lotre kepada dirinya Namun dibalik semua itu, Jack juga memiliki kebiasaan buruk Dia sering menghabiskan uangnya di klub striptease Hingga membuat istrinya sedih Kebiasaannya di dunia malam membuat pria super kaya ini memiliki jenggot lebat Mata merah dan pakaian tidak terawat karena mabuk-mabukan Setelah menjadi miliarder dadakan, Jack sesumbar mengatakan Saya Jack Whittaker Saya memiliki lebih banyak uang daripada Tuhan Namun ucapan kontroversial itu membuat hidupnya dalam masalah Sejak saat itu, dia kerap mendapatkan kesialan Dia terus-menerus dirampok Kadang uangnya hilang 500 dolar Amerika Serikat atau 7 miliar Kadang hilang 200 dolar Amerika Serikat atau 2,8 miliar rupiah Ceritanya berlanjut dan nasib buruk menimpa seluruh keluarga Jack Pertama adalah keponakannya Brandy Bragg Dia kehilangan sebagian besar teman-temannya dan jatuh menjadi pecandu obat-obatan terlarang Tahun 2003, mantan kekasihnya meninggal di rumah Jack Pada tahun yang sama, Brandy menghilang Dua minggu kemudian, dia ditemukan tewas di dalam kantong plastik Yang dilemparkan ke belakang truk di dekat rumah temannya Kematian Brandy menjadi pemberitaan misterius Karena polisi tidak bisa menemukan pelagunya Tahun 2007, Jack jatuh miskin Dia dituduh melakukan pelecehan seksual pada 2003 Kepada karyawan kasino bernama Kitty Friends Kemudian, seorang pencuri juga menipunya dan merampas semua asetnya Juga meninggalkannya tanpa kompensasi Tahun 2009, ibu Brandy dan putri Jack meninggal dunia di rumahnya Tahun 2016, rumah Jack yang tanpa asuransi habis terbakar Keluarganya mengakui uang telah menghancurkan keluarganya Jack sendiri juga mengakui uang menjadi penyebab kematian cucunya Seluruh keluarga Jack berharap dapat merobek tiket loterai itu Karena telah menghancurkan hidup keluarganya Waulamualam, bisoap Nah, pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai di sini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai di sini perjumpaan kita